Intro Ketemu lagi di channel Mabel Warna Jogja Mabel Warna Jogja kali ini berkesempatan untuk mengisi beberapa mebel atau furniture di rumah Bapak Ruli dan Ibu Ijah di perumahan Green Hills di daerah Sleman Yogyakarta Beberapa mebel yang kami buat meliputi yang pertama adalah penyekat ruang Ini tampak depan kalau dilihat dari ruang tamu dan ini tampak belakang Jadi mebel ini punya dua muka depan dan belakang Kita lanjut Nah ini adalah kitchen set Mebel yang ada di dapur terdiri kabinet atas dan kabinet bawah Setelah itu ada ya ini adalah kamar pertama atau kamar utama di lantai 1 Di sini ada lemari yang cukup besar dan dilengkapi dengan cermin Kita lanjut naik ke lantai 2 yang terdapat 2 kamar tidur Nah ini kamar tidur pertama di lantai 2 Ini ada sebuah lemari yang setipe dengan lemari yang ada di bawah Kita lanjut ke kamar ketiga Nah kamar ini diperuntukkan untuk putra putri beliau Maka kami membuat kamar set lengkap dengan lemari, tempat tidur, dan juga meja belajar Nah untuk detailnya mari kita saksikan bersama Nah yang pertama adalah penyekat ruang Ya mari kita lihat secara detail Ini adalah penyekat ruang Terdapat banyak ambalan-ambalan atau rak-rak terbuka Yang sangat minimalis dan elegan Selain itu kita tambahkan kaca dan ada lemari di sudut kirinya Dan ini adalah tampak depan dari penyekat ruang Kalau kita lihat dari ruang tamu Kita bisa saksikan bersama Itu banyak rak-rak terbuka untuk menaruh-naruh barang Ataupun yang lainnya Nah ini lemari atau penyekat ruang Kalau dilihat dari belakang Dan kita buka itu banyak sekali rak-rak yang bisa digunakan untuk menyimpan barang Dan sangat minimalis Mari kita lanjut ke kitchen set Kitchen set ini terdiri dari kabinet atas dan kabinet bawah Kitchen set ini berbentuk sudut atau L Yang sangat fleksibel Bila kita memasak di ruangan seperti ini Nah kita bisa saksikan bersama Ini kitchen set kabinet atas Dan ini kitchen set kabinet bawah Sangat minimalis tanpa handle Dan ini kabinet atas Bila kita buka Kita bisa lihat bersama Ada rak piring Ada storage-storage yang bisa kita gunakan untuk menaruh makanan Ataupun bahan-bahan Atau bumbu untuk memasak Dan ini kabinet bawah Selain laci-laci Terdapat juga rak piring dan juga storage-storage yang bisa kita gunakan untuk menaruh seperti panci Ataupun perkakas dapur lainnya Kita lanjut ke kamar tidur utama yang terdapat satu buah lemari yang cukup besar Di sini ada dua ruangan atas dan bawah Kita bisa lihat Dan juga lemari ini dilengkapi dengan kaca Kita bisa lihat yang ruangan atas itu cukup besar Jadi bisa menampung untuk bed cover, selimut, dan lain sebagainya Yang jarang digunakan Dan kita bisa lihat bagian bawah Ini terdapat rak gantungan Ada untuk baju lipatan Serta laci Sangat fungsional Kita lanjut ke kamar tidur di lantai dua Di sini juga terdapat lemari Lemari ini juga dilengkapi dengan kaca Sama dengan yang ada di bawah Sangat minimalis Kita lihat dalamnya Dalamnya terdapat beberapa ruangan untuk baju lipatan Baju gantungan Serta laci Sama ya Di atasnya pun kita juga kasih ruangan untuk menaruh barang-barang yang Sekiranya jarang digunakan Dapat disimpan di situ agar tidak berdebu Itu adalah ruangan yang Dan lemari-lemari ini juga dilengkapi kunci Agar menambah keamanan Kita bisa saksikan bersama Ini lemarinya tambah dari depan Dilengkapi dua buah kunci Dan serta kaca Kita lanjut ke kamar kedua di lantai dua ini Kita pasang kamar set Terdapat lemari Dan juga ada tempat tidur Dan juga ada meja belajar Dilengkapi dengan korsi Kita bisa lihat bersama Setiap Mabel yang kita pasang Terdapat laci-laci Baik di tempat tidur Ataupun di meja belajar Yang memungkinkan untuk menambah storage Atau ruang untuk menyimpan barang-barang Nah ini adalah lemarinya Terdapat untuk baju di kantungan Baju dipatan Serta laci-laci Lemarinya hampir sama dengan Lemari di kamar pertama tadi Di lantai dua Setipe atau sama Dan kita bisa lihat Ini tempat tidurnya Terdapat tiga laci Yang cukup besar Untuk menaruh Mungkin Mainan Atau mungkin Buku-buku Itu bisa ditaruh di sini Kita bisa lihat bersama Ini lemarinya Terdapat kaca juga Yang memungkinkan Untuk Berkaca Setelah mandi Nah ini adalah meja belajar Lengkap dengan lacinya Lacinya cukup besar Untuk menaruh alat-alat tulis Ini tempat tidurnya Seperti tadi Ada tiga laci Yang cukup besar Nah ini tampak keseluruhan Dari kamar set Di kamar dua Di lantai dua ini Kita bisa Saksikan bersama Ya terima kasih Untuk pemirsa Yang sudah menonton Semoga Video ini Dapat menginspirasi Buat teman-teman Yang akan mendesain rumah Ataupun kamar set Dan juga Kitchen set Yang ada di rumah Teman-teman Saksikan terus Channel Mebel Warna Untuk video-video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa